Hai yo bismillahirrahmanirrahim rabbi salalli saudari wa salamri wa hu'alul datamilisali ya kau Khali hai'ikum tahiyatan tahiyatan Mubarakatan wa tahiyatan Nayor Dhuha ilabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Hai Nurahibu Bikum ayo al-ihwa wasa adakumullah laylatakum kefaat lukum alhamdulillah 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 ala ta'alum marutan ukra fi dawrati takal misi tut fi fasli al-lughala robya anbu'din wa sana ta'lam fi hadal yaum anidarsi tekwinil jumlah ya jadi hari ini kita akan belajar pelajaran tekwinil jumlah tapi sebelum itu ana mau menyampaikan bahwasannya ya kita sudah di akhir program ya bahwasannya kan kalau kelas ta'lam ada periode dan kita periodenya cuma satu bulan dan antum ini sudah benar-benar di akhir ya bahkan ana tadi udah menyampaikan bahwasannya mungkin ini pertemuan terakhir dengan ana kalau dengan istat yang lain atau istat yang lain mungkin masih ada cuma pertemuan terakhir sama ana ini mungkin hari ini tapi yang namanya belajar itu gak cuma disini saja antum juga gak cuma menemukan ana disini saja antum bisa menemukan ana di wa bisa menemukan ana di instagram atau menemukan ana di midsos midsos yang lainnya ya mungkin antum gak bisa menemukan ana secara offline karena antum jauh tapi dunia kan sudah berubah ya sekarang kan zaman online semua jadi meskipun ini pertemuan terakhir dengan ana belajar tapi masih banyak cara untuk belajar lain ya antum bisa nanya ana lewat wa atau antum mengikuti ana lewat instagram atau antum nanya selain bahasa arab tentang agama dan lain-lain sebenarnya gak apa-apa kalau antum naik seperti itu juga asalkan ana ada waktu untuk jawab ya ya itu sedikit perkenalan aja bukan perkenalan sih lebih ke bahasa-bahasa saja insyaallah hari ini kita akan belajar takwinul jumlah takwinul jumlah takwinul jumlah mamakna apa artinya takwinul jumlah sebelum kita belajar kita belajar artinya dulu takwinul jumlah mamakna menggabungkan jumlah jumlah itu apa pejumlahan satu dua kayak gitu apa maksudnya jumlah kalimat sama muntas jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu ya contohnya ini ya antum bisa ngeliat ini bahasa Indonesia nya HP ya atau kalau dalam bahasa Arab jawalun kayak gini ya ini ya bukan pamer ya meskipun HP nya bagus jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya dalam bahasa Indonesia itu namanya ini namanya kata ya namanya kah kata jadi HP atau buku itu namanya kata kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata nah nanti kalau ada susunan dari beberapa kata misalkan HP saya bagus atau HP saya mahal itu dinamakan apa kalimat kalimat susunan dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia namanya kali kalimat kalimat ya saya pergi ke pasar saya makan nasi itu adalah kalimat kalau dalam bahasa Indonesia anak bandingkan dengan bahasa Indonesia ya karena antum kan pahamnya bahasa Indonesia jadi anak bandingkan dulu kalau bahasa Indonesia seperti itu kalau dalam bahasa Arab ini bahasa Arabnya jawalun jawalun artinya HP jawalun ini dalam bahasa Arab namanya kalimat kalimatun kalimatun jadi beda kalimat dalam bahasa Arab sama kalimat dalam bahasa Indonesia beda kalau kalimat dalam bahasa Indonesia susunan dari beberapa kata saya pergi ke pasar HP saya bagus saya orang ganteng itu sebuah kalimat itu dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia karena suka bercanda ya jadi jangan dibuat serius ya apa tadi kembali ke itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia tapi kalau dalam bahasa Arab yang namanya kalimat itu cuma satu satu kata buku kitabun itu kalimat HP jawalun itu kalimat ada air air itu maun maun itu kalimat jadi bedakan dulu ya kalimat dalam bahasa Indonesia kalimat dalam bahasa Arab nah terus susunan dari berbagai kalimat dalam bahasa Arab namanya apa? ya itu jumlah itu adalah susunan dari berbagai kalimat kalimat ya contohnya ana adhabu ilasuki saya pergi ke pasar nah ini namanya dalam bahasa Arab namanya jum jumlah jumlah ya susunan dari beberapa kalimat ana kalimat adhabu kalimat ilasuki juga kalimat berarti susunan dari berbagai kalimat itu jumlah jumlah ya jadi hari ini kita akan belajar cara menyusun jumlah cara menyusun kalimat-kalimat itu seperti apa dalam bahasa Arab nah ini hari ini kita akan belajar mungkin hari ini kita gak akan berfokus dengan PDF ya yang telah di share admin kalau antung ngeliat yang di share admin yang kan ada PDF-nya itu mungkin bagus buat pembelajaran cuma kalau buat orang dasar mungkin agak susah ya ya pusing ya ada yang sudah baca yang PDF yang di share admin itu baca paham gak tapi enggak enggak karena itu mungkin udah pelajaran agak tinggi ya jadi hari ini kita akan menyusun dari sebuah word ya ana ada word ana ada komputer ini akan ana tulis disini contoh-contohnya dan cara menyusunnya tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya ada pertanyaan tentang kalimat terus jumlah jadi apa mafi apa makna mafi apa artinya mafi tidak ada ya kalau enggak ada anak tanya yang baru masuk Habibah ada Habibah Az-Zahra Habibah Az-Zahra wujud wujud udah enggak ada cuma Kofifah ada Kofifah apa itu jumlah dalam bahasa Arab tadi susunan dari beberapa kalimat nah entah susunan dari beberapa kalimat kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ya kalimat itu susunan dari beberapa kata kalau nah ya jumlah ya kita akan belajar menyusun jumlah ya dalam bahasa Arab yang namanya jumlah itu terbagi menjadi dua ya terbagi menjadi dua yang yang namanya yang pertama adalah aljumlah al-ismiyah al-ismiyah coba kelihatan enggak kalau kurang besar rana besar besar yang pertama adalah al-jumlah ismiah yang pertama adalah al-jumlah ismiah al-jumlah ismiah nah yang kedua ada al-jumlah al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah kalau al-nya kita ulangin juga bisa jumlah fi'liyah yang kedua al-jumlah ismiah al-fi'liyah jadi susunan kalimat atau yang namanya dalam bahasa Arab jumlah itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jumlah ismiah sama jumlah fi'liyah jumlah ismiah sama jumlah fi'liyah nah sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu jumlah ismiah apa sih jumlah ismiah itu nah antun kemarin sudah belajar nahu ya di hari Jumat bulan bukan bulan kemarin minggu kemarin udah ya belajar nahu udah kan ada isim fi'il sama huruf bener gak ada dalam bahasa Arab itu ada isim fi'il sama huruf karena jelasin karena jelasin dikit ya isim itu adalah kata benda kata ben kata benda semua benda yang mempunyai nama atau orang yang mempunyai nama atau pokoknya sesuatu yang ada di dunia ini yang memiliki nama itu namanya isim jadi kalau misalkan tadi kan Anda bilang HP ini kan nama ini nama bagaimana tahu ini HP ini memiliki nama maka ada namanya itu maka itu adalah isim jadi isim adalah yang memiliki nama yang memiliki nama banyak ya berarti isim itu banyak gak cuma benda saja ada nama orang berarti nama orang nama anak Muhammad berarti itu termasuk isim disini ada namanya apa namanya Siti berarti dia masuk isim juga tapi nama orang kalau tadi HP kalau tadi Kitabun atau Jawalun itu nama benda termasuk isim juga kalau tadi Muhammad ini nama orang tapi dia termasuk isim juga nanti ada nama hewan nama binatang nama tumbuhan atau nama sifat itu adalah isim jadi itu isim itu isim yang kedua ada fiil kalau yang pertama tadi isim yang memiliki nama kalau fiil ini bukan memiliki nama tapi adalah sebuah pekerjaan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia menyapu menulis belajar tidur ini semua adalah pekerjaan yang mana harus ada pelakunya maka itu dalam bahasa Arab dinamakan fiil dalam bahasa Arab namanya fiil jadi tadi ada isim ada fiil nah yang terakhir ada yang namanya huruf kalau huruf dalam bahasa Arab ini lebih ke kata keterangan atau kata penjelas banyak ya bisa bisa kita ngomong dan dan kan kata bahasa Arabnya wah itu penjelas juga ada fi ya fi ilah fi itu di dalam itu huruf dalam bahasa Arab atau kata keterangan ada ke ilah itu juga huruf juga ada tidak tidak ini adalah kata keterangan juga dan itu huruf ya nah jadi ada tiga macam pembaikan ini isim fiil sama huruf isim itu nama orang atau kata benda isim ini sangat banyak ya pembagiannya kalau fiil itu cuma sebagai kata kerja pokoknya kata kerja dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab nanti fiil ya sama dalam bahasa Indonesia kata kerja dalam bahasa Arab fiil sedangkan yang ketiga adalah kata keterangan kalau kata keterangan ya banyak juga ya ada dan ada di ada apa namanya kemudian ada ke ada dari ada seperti itu kan kata keterangan semuanya itu masuknya huruf nah kembali lagi ke jumlah ismiah dan jumlah fiilyah disini ada dua pembagian dalam bahasa Arab ada jumlah ismiah dan jumlah fiilyah nah kalau misalkan jumlah ismiah ini diawali dengan isim diawali dengan i isim 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 coba sebutkan satu isim kita akan belajar merubah ingilis eh ikilis kenapa harus ikilis ya kan banyak bukan coba nama orang nama laki-laki nama laki-laki Muhammadun Ismail yang gampang aja yang terkenal yang terkenal itu Muhammadun Ali Ali udah gitu aja Muhammad ya sekarang kalau kita kita ngomong Muhammad adalah seorang murid ya murid bahasa Arabnya apa Tolibun Tolibun jadi dalam bahasa Arab itu kata adalah itu tidak perlu jadi langsung aja Muhammad adalah seorang murid bahasa Arabnya Muhammadun Tolibun Tolibun selesai ya nanti kalau Muhammad adalah seorang guru Muhammadun Mudarisun ya sama seperti kalau Muhammadunnya diganti dengan domir misalkan saya saya adalah murid ya langsung Ana Tolibun Ana Tolibun 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 kalau perempuan misalkan disini Ana Tolibatun ya misalkan Muhammadnya diganti nama perempuan ya nama perempuan mungkin Aisyah nanti Aisyah itu Tolibatun jadi jumlah ismiah ini diawali dengan isim seperti ini ya dan kata adalah atau seorang kita bisa saya adalah murid atau saya seorang murid sama kan nah ini dalam bahasa Arab tidak perlu kata seorang atau seadalahnya langsung aja Muhammadun Tolibun ya itu yang pertama sekarang bukan kata benda ini kan nama orang tadi kata benda coba apa kolamun ya mau anak apa artinya kolamun pulpen pulpen jadi sengaja gak anak tulis harokat soalnya agak lama silahkan kalian harokatin sendiri nanti tulis sendiri kolamun tulisannya jadi dalam bahasa Arab itu kayak un-un di akhir itu bukan nun sukun bukan nun sukun tapi adalah doma doma atau tanwin atau tanwin jadi kolamun itu tulisannya bukan gini kolamun bukan tapi ini adalah doma ten harusnya harusnya kayak gini Muhammadun juga sama Muhammadun tulisannya seperti ini bukan dikasih apa namanya bukan dikasih nun kayak gini tapi Muhammadun kayak gini kolamun kayak gini jadi jangan ketipu yang di akhir itu tanwin yang nyambung di isim itu adalah tanwin yang nyambung di isim adalah tanwin bukan nun sukun kembali lagi ya kolamun kolamun kalau kita ngomong pulpen di atas meja nah sekarang langsung aja digabung di atas apa bapak-bapaknya langsung aja langsung aja langsung aja atau misalkan pulpen di dalam di dalam saku kolamun pil jaybi ini kan jaybun ini kan saku kan jaybun jadi kolamun fil jaybi ini kolamun alal maktabi nah ini harukatnya kasroh ini ada kaidah harfujar disini tapi itu ketika itu untuk pemula gak apa-apa gak merhatikan harukatnya gak apa-apa yang penting itu belajar menyusun dulu jadi seperti ini Muhammadun tolibun atau kolamun alal maktabi atau contohnya lagi ya Muhammad pergi ke kemana berpustakaan berpustakaan ke sekolah ilalfas ilalfasli ilalfasli ini kelas ya Muhammadun dahaba ilalfasli nah antum melihat disini ada kata kerja disini ada kata kerja nah ini gak apa-apa ini dia masih termasuk jumlah ismiah ketika orangnya di depan atau orang yang melakukan atau isimnya di depan kan yang di depan isim ya maka dia dinamakan jumlah ismiah jumlah ismiah seperti ini berarti tinggal antum susun-susun aja mufrodat yang mufrodat yang antum telah pelajari tinggal antum susun jadi jumlah ismiah seperti ini nah sekarang satu orang yang mau mencoba siapa menyusun jumlah ismiah menyusun jumlah ismiah kayak gitu kan ustad ya pokoknya jumlah ismiah terserah mau ngambil dari tiga ini seperti apa mau nama orang atau ada kata misalnya man yurid ada ustad apa tadi siapa? siapa? siapa ya? yang bilang kita salsat kita bun alal alal coba gimana salsat adilang gimana tadi kita bun alal maktabi kita bun alal maktabi Jadi nanti artinya buku di atas Meja Jadi yang namanya Mufrodat seperti ini harus dihafal Antum bagaimana tahu bahasa rapnya Di atas itu bahasa rapnya Cara mengetahui gimana ya dihafal Jadi emang Kalau kalian ingin tahu Mufrodatnya emang harus dihafal Tapi kalau cara menyusunnya ini Cara menyusunnya seperti ini Tapi kalau mufrodatnya harus dihafal Contohnya lagi Coba Fatimah Apa Fatimah Zahabat Ilal Masjid Sini juga bisa Fatimah Zahabat Ilal Masjid Dia tuh disini ya Fatimah Zahabat Ilal Masjid 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 Jelasin Kalau secara arti Fatimah pergi ke Masjid Masjid Nah Ilal ini artinya ke Ilal ini gak usah dirubah artinya ke Bisa artinya ke Bisa kepada juga bisa Kepada juga bisa Tapi Sesuai kontak ya Kalau tidak sesuai kontak ya gak bisa Arti asalnya ke Tapi kalau misalkan Disitu Gak ada Bisa dirubah Kalau secara kata kerja Nanti ada kata kerja yang nyambungin Bisa diartikan kepada juga bisa Nah disini ada yang berbeda ya Atau bisa lihat Muhammadun Zahabat Ilal Masjid Yang berbeda apanya disini? Orangnya ya Orang yang melakukan ya Orang yang melakukan dulu Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Yang namanya Orang yang melakukan Itu Antara laki-laki dan perempuan beda Antara laki-laki dan perempuan B Beda Tidak seperti bahasa Inggris Atau tidak seperti bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia Muhammad pergi ke kelas Perginya gak ada dirubah Tapi kalau Diganti perempuan Fatimah pergi ke Masjid Perginya juga tidak dirubah Bahasa Inggris juga sama Kalau antum belajar bahasa Inggris Muhammadun Fatimah Gotuh Class ya Muhammad Muhammad Gotuh Kalau Fatimah Sama juga Gotuh Masjid Masjid apa bahasa Inggrisnya? Mosque 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 Ya jadi ada sedikit sharing aja ya Untuk Mosque Jadi Ada yang bilang Masjid itu emang tetep masjid Karena emang Nama dalam Dalam Arabnya masjid Ada yang bilang Mosque Tapi kalau kita bilang Mosque Itu diambil dari kalimat Mosque Apa artinya Mosque Nyamuk Nyamuk ya Jadi Kenapa orang Orang Barat Menamakan masjid Mosque Karena rame Nyamuk kan rame-rame gitu kan Jadi Lebih baik kita ngomong masjid aja Bisa Ya itu Pengetahuan umum aja Karena pernah belajar soalnya Kembali lagi ke bahasa Arab Tapi Inggris dulu Jadi seperti ini Ini namanya adalah jumlah ismiah Semuanya Kita bisa ngomong Saya adalah guru Saya bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arab yang namanya Domer itu juga isim Domer i Isim Ya kita kasih disini ya Domer itu juga isim Jadi Dia jumlah Masuknya jumlah ismiah juga Ana muda rison Atau misalkan Kamu Anta muda rison Ya itu Sesuai Anta muda rison Tinggal diganti Tapi kalau perempuan nanti Baru dikasih Takmar butoh Muda rison Seperti ini Ya Tapi ingat Yang bisa Ya ingat ya Yang dikasih Yang bisa dikasih Takmar butoh itu cuma Sifat atau profesi Yang berkenaan dengan manusia Sifat atau profesi Yang berkenaan dengan Manu Manusia Ya Karena manusia kan ada Laki-laki atau perempuan Sifat kan yang melakukan Ada orang laki-laki Ada orang yang perempuan Ya Seperti itu Makanya bisa Mudar rison Bisa mudar risah Mudar risatun Nah sekarang Kalau kayak benda Kolamun Nah kolamun Bisa gak kita bilang Kita kasih tamar butoh Kolamun kolamaton Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya karena Nama benda ya Jadi yang bisa ada Dikasih tamar butoh Itu cuma yang Artinya Untuk orang ya Artinya untuk Orang Karena orang Ada laki-laki Ada perempuan Tapi kalau kita ngomong Polpen Ada laki-laki Atau perempuannya gak Gak ada Gak ada Makanya Bahasa rakyat polpen Yaudah Kolamun aja Kita kasih tamar butoh Salah nanti ya Kolamat Kolamat Gak bisa ya Kalau Kalau Kata benda Tidak bisa dikasih tamar butoh Tapi Yang kayak tadi ya Mudar rison Ini kalau Cara menjadikan Tamar butoh Jadi Huruf sunnya Tadi kan Huruf akhirnya Sa Sa nya ini Jadi Fatha Habis itu Tamar butohnya Doma Seperti biasa Jadi gitu ya Kalau Tolibun Jadi apa Buat perempuan Tolibah 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 Oh ya si Bahasa rapnya Ana Ana Masgul Kalau buat perempuan Apa Masgulah Masgulah Soi Ana Masgulah Karena Sibukkan Sifat Sifat Yang buat Orang Ada pertanyaan Jumlah Ismiah Enggak Ustaz Yang mau Nanya Sebelum Kita lanjut Ke jumlah Filyah Kita masih Banyak waktu Izin Salat Bentar Silahkan Yang mau Izin Silahkan Langsung Di chat Yang nanya Ada Tanya Apa Ustaz Kalau misalnya Isimnya itu Diawali Dengan Alif Dan Lam Bisa ya Ustaz Bisa Bisa Kecuali Nama orang Kecuali Nama Orang Kita Kalau ngomong Alkolam Ini Kolamun Nama orang Bukan Bukan Alkolamu Kalau ada Alif Maka disini Bukan Domaten Tapi Domah Biasa Alkolamu Alal Maktah Alal Maktabi Tapi Kalau kita Muhammadun Al Muhammadun Bisa gak Gak bisa Gak bisa Fatimah Nanti pernah Bener Nama Fatimah Itu Al Fatimah Disini Domir Domir Kita kasih Alif Bisa gak Gak bisa Gak bisa Jadi Khusus Buat Pokoknya Selain Nama orang Sama Domir Nama orang Domir Tapi kalau Nama benda Nama hewan Bisa Contohnya Dalam Al-Quran Surat yang paling panjang Al-Baqarah Itu nama apa Itu nama apa Nama hewan Jadi Nama hewan Bisa Salah satu contohnya Dalam Al-Quran Kan ada Hampir semua surat Kan Maka aliflam Al-Baqarah Habis itu Tapi ada surat Al-Quran Ada surat Al-Quran Yang nama Nama nabi Nama surat Apa itu Ibrahim 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 Nama Yusuf Surat Nama surat Dalam Al-Quran Dan kalau Antum Lihat disitu Gak ada aliflam Nah ini berarti Sebuah tanda Bahwasannya Aliflam ini Tidak bisa Nyambung Nama Orang Nama orang Jadi ada Yusuf Yunus Ada Hud Habis itu Muhammad Dalam Al-Quran Ada ya Itu gak ada aliflam Karena nama orang Tapi kalau kayak Al-Qafu Artinya gua Gua ini adalah isim Habis itu Bisa berarti Nama benda Habis itu Al-Baqarah Nama Nama Hewan Habis itu Ada banyak Anamel Anahel Anisa Jadi Itu Aliflam Juga Itu Masuknya Aliflam Samsia Tep ada pertanyaan lagi Tadi bagus Pertanyaan Turaida Ada lagi Yang mau Nanya Ya Apa Ria Kalau Misalnya Jumlah Ismiya Itu Fiilnya Bisa Pakai Fiil Madi Sama Fiil Mudore Atau Fiil Madi Atau Fiil Madi Fiil Mudore Bebas 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 Kita ngomong Muhammadun Yadhabu Fiil Mudore Muhammadun Yadhabu Ilal Fasli Bisa Atau Fiil Madi Seperti ini Muhammadun Zahabah Ilal Fasli Itu Bebas Dua-duanya Ya Ada lagi Pokoknya Ngantum Coba Ngantum Kira Masih Agak Bingung Atau Biasanya Nemukan Sesuatu Kalau Diterpikirkan Sekarang Tanyakin Aja Tapi Kalau Nggak Terpikirkan Nanti Tanya Lewat WA Bisa Atau Lewat Yang lainnya Juga Bisa Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Dulu Jumlah Kalau Jumlah Filyah Ini Gambaran Besarnya Sama Sama Seperti Jumlah Ismiah Dalam Artian Kalau Jumlah Ismiah Diambil Dari Isim Isim Duluan Tapi Kalau Jumlah Filyah Berarti Namanya Filyah Maka Fiil Duluan Jadi Kalau Kayak Gini Tadi Apa Namanya Muhammadun Dhabai Ilal Fasli Bagaimana Cara Menjadikan Jumlah Filyah Ya Udah Tinggal Dibah Zahabah Dibah Zahabah Ini adalah Kata kerja Zahabah Adalah Kata kerja Jadi Dia Kalau Didalui Dengan Kata kerja Namanya Jumlah Filyah Kumpayai Jumlah Ismiah Hanna Lupa Terdia Kalau Jalam Jumlah Ismiah Itu Ada Dua Hukum Namanya Awah Muftah Muftada Nama Mabni Bukan Mabni Tapi Kobar Kalau Mabni Itu Yang Seperti Ana Mabni Tadi Ada Yang Bila Mabni Mabni Adalah Isim Yang Tidak Bisa Dirubah Isim Yang Tidak Bisa Dirubah Tidak Bisa Dirubah Kalau Kita Contohnya Kolamun Kalau Kita Kolamun Ini Bisa Dirubah Bisa Kolamun Bisa Kolamin Bisa Kolaman Bisa Dikasih Alif Lam Juga Maka Dia Dalam Bahasa Namanya Mu'rob Kalau Mabni Itu Seperti Apa Mabni Seperti Domir Isim Yang Tidak Bisa Dirubah Ana Ini Bahasa Arabnya Saya Ya Ana Kalau Kita Rubah Anu Atau Ani Ya Salah Itu Maksudnya Dalam Bahasa Arab Harokat Akhir Isim Itu Bisa Bisa Berubah Ruh Contohnya Gini Muhammad Ini Tanwin Tapi Kalau Dikasih Alif Lam Nanti Ilang Tanwin Jadi Al-Qolah Al-Qolamu Habis Itu Ini Ada Al-Al-Maktabi Ini Kenapa Kok Kasro Harokatnya Karena Ada Al-Ala Ini Sebenarnya Di Ilmu Nahu Jadi Nanti Kalau Nanti Bisa Tanyain Atau Belajar Lebih Detel Lagi Tentang Nahu Al-Al-Maktabi Ini Harokatnya Kenapa Kasro Padahal Al-Qolamunya Fathah Karena Ada Harisan Karena Ada Harisan Karena Ada Harisan Nah Ini Sebenarnya Pelajaran Nahu Kita Nggak Belajar Hari Ini Tapi Kalau Mau Belajar Atau Pengen Tahu Lebih Detel Nanti Bisa Tanyain Ya Itu Jadi Tadi Yang Bilang Mabni Itu Maksudnya Gitu Jadi Isim Itu Ada Mabni Ada Mu'rob Kalau Mu'rob Itu Kayak Bisa Dirubah Kolamun Kolamin Atau Kolaman Muhammadun Ini Bisa Dirubah Juga Muhammadun Muhammadan Atau Asyidu Anna Muhammadan Atau Asyidu Anna Muhammadun Dalam Muhammadan 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 Asyidu Anna Muhammadan Rasulullah Asalnya Muhammadan Cuma Disitu Biasanya Ada Tasjid Jadi Muhammadar Asalnya Asalnya Ini Maksudnya Mu'rob Itu Seperti Itu Bisa Dirubah Tapi Kalau Mabni Seperti Domir Tadi Yang Nabilang Anan Masa Kita Bilang Saya Ini Masih Mabni Tadi Kembali Lagi Ini Maksudnya Apa Dalam Jumlah Ismi Ini Ada Maksudnya Kaidah Muqtada Welkobar Bagaimana Cara Menentukan Muqtada Welkobar Dalam Sebuah Jumlah Ismi Gampang Dari Ana Mudar Risatun Ini Yang Kalimat Di awal Yang isim Di awal Ini Namakan Muqtada 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 Artinya Pengawalan Kata Pengawalan Kata Kalau Khobar Itu adalah Penjelasnya Khobar Adalah Penjel Jadi Kita Ngomong Ana Saya Ini Sudah Kita Sudah Mengawali Sebuah Kata Tapi Sayanya Apa Ini Ada Penjelasnya Saya Adalah Murid Guru Saya Adalah Guru Maka Guru Disini Sebagai Khobar Dari Kalimat Kalau Bahasa Indonesia Kabar Berita Berita Penjelas Dalam bahasa Khobar Itu Penjelas Atau Kita Kalau Ngomong Kan Pasti Ada Saya 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 Ngapain Saya Adalah Murid Atau Saya Pergi Kayak Gini Itu Nanti Ada Muqtada Awal Khobar Kalau Misalkan Muhammad Tolibun Mana Muktadanya Mana Khobar Muhammad Tolibun Muhammad Tolibun Kita Ngomong Muhammad Adalah Murid Kita Ngomong Muhammad Dulu Muhammad Ini Adalah Pengawalan Kata Kita Ngomong Muhammad Baru Kita Kasih Penjelas Muhammad Adalah Murid Penjelas Itu Namanya Ada Lagi Al-Qolamu Al-Al-Maktabi Nah Ini Kan Agak Ada Dua Kata Di Sini Muktadanya Al-Qolamu Pulpen Di Atas Meja Di Atas Meja Ini Sebagai Khobar Khobar Jadi Khobar Itu Bisa Terdiri Dari Beberapa Kata Bisa Terdiri Dari Beberapa Kata Yang Sesuai Yang Cocok Sesuai Makna Saja Kalau Kita Pulpen Di Atas Meja Mana Pengawalan Kata Mana Penjelas Pengawalan Katanya Kan Pulpen Di Atas Meja Ini Penjelas Kalau Kita Pisah Kita Ngomong Pulpen Pulpen Di Atas Habis Itu Muktadanya Meja Cocok Pulpen Di Atas Habis Itu Kita Sambung Meja Cocok Gak Gak Cocok Karena Di Atas Meja Satu Satuan Ini Satu Penjelas Satu Penjelas Fobar Itu Fobar Itu Bisa Terdiri Dari Beberapa Kalimat Beberapa Kata Minumnya Pelan-pelan Ustadz S&P 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 Ya Muftada Al-Khobar Sekarang Kalau Misalkan Muhammadun Dahabah Ilal-Fasli Ini Juga Sama Muftadanya Adalah Muhammad Kita Ngomong Muhammad Sedangkan Pergi Ke Kelas Dahabah Ilal-Fasli Adalah Khobar 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 Ini Namanya Khobar Jumlah Kalau Secara Istilah Khobar Jumlah Khobar Yang Terdiri Dari Beberapa Kata Fatimah Juga Sama Fatimah Muftada Dahabat Ilal-Majidi Khobar Nah Dalam Jumlah Ismiah Adanya Muftada Wal-Khobar Sekarang Kalau Kita Masuk Jumlah Filyah Ini Gak Ada Muftada Khobar Adanya Awas Fail Ismiah Atau Ma'ulunbi Itu Gak Wajib Kita Yang Wajib Aja Dulu Kalau Ma'ulunbi Tidak Wajib Fail Wafa Tadi Anah Bilang Fiil Aparnya Fiil Kata Kerja Kata Kerja Kalau Fail Apa Kata Subjek Subjek Atau Orang Yang Melakukan Jadi Yang Namanya Kata Kerja Yang Namanya Kata Kerja Itu Pasti Ada Yang Melakukan Pasti Ada Yang Melakukan Bisa Siapa Saja Bisa Yang Menting Orang Bahkan Hewan Juga Bisa Melakukan Atau Bahkan Pokoknya Yang Melakukan Pasti Isim Yang Melakukan Pasti Isim Gak Mungkin Apa Namanya Yang Melakukan Itu Sesuatu Yang Yang Tidak Punya Nama Gak Mungkin Karena Semua Hal Yang Ada Semua Benda Yang Ada Di Benda Dunia Ini Atau Bahkan Semua Orang Yang Ada Di Dunia Ini Punyai Nama Atau Bahkan Hewan Pun Hewan Gak Memiliki Nama Juga Maka Fa'il Ini Orang Yang Melakukan Dan Yang Melakukan Ini Adalah Isim Jadi Dalam Jumlah Adanya F'il Wafail Jadi Zahabah Muhammadun Ilal Fasli Zahabah Artinya Telah Pergi F'il Madi Maka Ini Sebagai Kata Kerja Atau F'il Sedangkan Muhammadun Sebagai Apa Sebagai Orang Yang Pergi Siapa Yang Pergi Muhammad Muhammadun Ini F'il Ilal Fasli Nah Kalau Ilal Fasli Ini Namanya Apa Kalau Dalam Ini Ini Namanya Keterangan Atau Jawa Gak Gak Khobar Jadi Ini Adalah Keterangan Saja Keterangan Atau Kalau Dalam Kaidah Nahu Ini Namanya Jar Arfujar 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 Al-Fasli Isim Majur Jadi Jar Majur Jadi Nggak ada Khobar Ini Kaidahnya Kalau Misalkan Jumlah Ismiah Pasti Ada Muptadah Wal Khobar Kalau Misalkan Jumlah Adanya F'il Dan F'il Nah Beda Kalau Khobar Itu Bisa Panjang Kayak Di Jumlah Ismiah Tadi Alal Maktabi Ini Khobar Tapi Kalau Jumlah F'il Ya Nggak Ada Al-Fasli Ini Bukan Khobar Tapi Dia Kata Keterangan Saja Atau Kalau Secara Kaidah Ini Namanya Jar Majur Karena Ada Ilah Itu Penjelas Tadi Ana Bilang Apa Penjelas Itu Cuma Ada Khobar Cuma Ada Di Jumlah Ismi Jadi Bukan Semua Penjelas Itu Khobar Bukan Semua Penjelas Khobar Lihat Dulu Jumlah Ismi Atau Bukan Kayaknya Seperti Ini Ini Adalah Kata Kerja Yang Tidak Miliki Objek Kita Ngomong Pergi Ada Objek Nggak Ada Objek Itu Maksudnya Gimana Bukan Itu Bukan Objek Itu Keterangan Waktu Keterangan Kalau Kita Mau Ngasih Jadi Ada Kata Kerja Yang Miliki Objek Ada Yang Tidak Bagaimana Kita Mengetahunya Tinggal Kita Tanya Apa Kata Kerjanya Kita Tanya Apa Kalau Kita Ngomong Pergi Apa Cocok Nggak Mungkin Cocok Gimana Kita Ngomong Pergi Apa Nggak Nyabung Tapi Kalau Kita Ngomong Membaca Kita Ngomong Membaca Apa Bisa Dijawab Bisa 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 Maka Membaca Ini Adalah Kata Kerja Namanya Dalam Bahasa Fi'il Mut'addi Atau Kata Kerja Memiliki Objek Nah Kita Sekarang Maka Kata Kerja Memiliki Objek Tadi Membaca Bahasa Apa Pelakunya Siapa Di Sini Muhammad Nah Coba Kalau Kita Ngomong Muhammad Pembaca Sekarang Perlu Ditambahin Nggak Ditambahin Tambahin Apa Al-Quran Nah Ini ditambahin Objeknya Ditambahin Objek Nah Jadi Misalkan Film 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 Ini Gini Orang Muhammadun Al-Qur'ana Film Masjid Ini bukan Al-Qur'ani Ini kenapa Fathana Ini yang Nabi bilang Tadi Isim Itu Harokat Akhir Bisa Berubah Kalau Dalam Kontek Ini Dia Fathah Karena Dia Sebagai Objek Jadi Ada Beberapa Tempat Yang Mana Harokatnya Itu Fathah Ada yang Harokatnya Kasroh Ada yang Harokatnya Domeh Itu ada Beberapa Tempat Ketika Kita Isim Ketika kita Nanya Isim Itu ada Beberapa Tempat Seperti Itu Nah Dalam Kontek Ini Nah Ini Dia Fathah Di sini Anda Nanya Mana Fiilnya Koro'a Muhammadun Al-Qur'ana Filmajidi Mana Fiilnya Koro'a Koro'a Fiil Sedangkan Pelakunya Mana Fa'ilnya Mana Koro'a Pelaku Koro'a Sama Zahabah Beda Seperti Yang Jelasin Zahabah Tidak Memiliki Objek Koro'a Memiliki Objek Al-Qur'ana Ini Sebagai Apa Kalau Dalam Bahasa Ini Sebagai Objek Objek Dalam Bahasa Indonesia Maksudnya Objek Atau Dalam Bahasa Penamanya Maf'ulun Bi Maf'ulun Bi Sedangkan Filmajidi Ini Apa Sama Seperti Ilal Fasli Keterang Jadi Kalau Jumlah Filah Seperti Ini Caranya Jadi Seperti Ini Ada Contohnya Mencuci Mencuci Butuhkan Objek Enggak Mohamad Mencuci Mencuci Apa Baju Mencuci Dulu Mencuci Bawas Apa Bawas 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 Oh Fatima Fatima Aisyah Jangan Fatima Ya Nanti Aisyah 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 Ali Baju Sebagai Apa Objek Maaf Ulun Bi Sebagai Keterangan Kalau Kalau Di sini Lebih cocok Keterangan Waktu Keterangan Tem 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 Jadi Kayak gini Kalau jumlah Fil Seperti ini Menyusun Tinggal Antum Menyusun Menyusun Mufrodat Yang Antum Pake Yang Antum Tau Bukan Antum Pake Yang Antum Tau Jadi Terus Bagaimana Kita Mengetahui Bahasa Baju Ya Emang Harus Dia Seperti Yang Bilang Tadi Kalau Mufrodat Harus Tapi Kalau Menyusun Memang Antum Perlu Belajar Banyak Praktik Jadi Antum Pertama Ngafalin Mufrodat Dulu Setelah Ngafalin Mufrodat Jangan Cuma Diafalin Saja Tapi Dibikin Kalimat Dibikin Jumlah Misalkan Antum Mengafal Mengafal Kata Kerja Contohnya Antum Mengafal Bahasa Arabnya Membuka Membuka Itu Fataha Yaftah Fataha Tahu Nah Kata Kerja Terus Antum Jangan Cuma Mengafal Fataha Yaftah Membuka Fataha Yaftah Membuka Jangan Mengafal Itu Saja Tapi Kalian Dibikin Kalimat Biar Lebih Biar Tahu Biar Tahu Sendiri Cara Menyusun Jadi Hari ini Kita Belajar Jumlah Ismiah Dan Jumlah Fi'liyah Dan Seperti Anda Jelasin Tadi Jumlah Ismiah Itu Ada Muptada Walqobar Cara Menyusun Seperti Itu Tadi Jumlah Filiyah Adanya Fi'lun Dan Fa'il Bisa Juga Kalau Kata kerjanya Memiliki Objek Seperti Mencuci Atau Membaca Ini Harus Dikasih Mafulun Bukan Harus Tapi Lebih Baik Dikasih Mafulun Bih Atau Dikasih Objek Tapi Ada Juga Yang Tidak Contohnya Pergi Atau Tidur Ya Butuh Tidur Di Tidur Di atas Ranjang Atau Tidur Di Bernyana Bilang Tadi Di atas Itu Keterangan Tem Beda Jadi Bedakan Keterangan Sama Objek Cara Bedanya Gimana Cara Bedanya Kita Tanya Kita Tanya Pekerja Kalau Kita Ngomong Tidur Apa Cocok Enggak Kalau Kita Ngomong Tidur Dimana Bisa 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 Tapi Kalau Pertanyaan Dimana Ini Adalah Pertanyaan Tentang Tem 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 Jadi Beda Keterangan Tempat Sama Objek Ini Kita Harus Tahu Bedanya Contohnya Lagi Pulang Pulang Kita Tanya Apa Bisa Nggak Pulang Apa Bisa Nggak Bisa Maka Nggak ada Objek Kalau Pulang Kan Bisa Pulang Kemana Ya Kan Pertanya Orang Pulang Kemah Kemah Kalau Kemana Ini Jawabannya Adalah Keterangan Atau Kapan Juga Bisa Kalau Kapan Keterangan Waktu Ini Bisa Keterangan Waktu Misalkan Zahabah Muhammadun Ilal Fasli Di Pagi Hari Fis Sobahi Atau Sobahan Langsung Juga Bisa Tapi Nggak Wajib Jadi Paham Jadi Contoh Lagi Kita Ngomong Melihat Melihat Butuh Objek Nggak Butuh Kita Nanya Melihat Apa Bisa Nggak Melihat TV Melihat Buku Melihat Film Melihat Drakor Melihat Wibu Bisa Itu Adalah Melihat Tapi Kalau Kita Ngomong Tidur Tidur Cuma Butuh Keterangan Waktu Keterangan Tempat Keterangan Waktu Dan Tempat Ini Bukan Masuk Makhpul Beda Lagi Itu Namanya Dorf 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 Makan Atau Dorf Zaman Jadi Kalau Diviil Jumlah Seperti Itu Jumlah Isinya Seperti Ini Ada Pertanyaan Nggak Kalau Ustaz Kalau Izin Tanya Kalau Itu Kalau Dalam Kita Ngomong Bahasa Arab Itu Lebih Bagusnya Oh Yang Mana Jadi Kayak Gini Ini Bagus Pertanyaan Kalau Ada Kata Kerja Kalau Ada Kata Kerja Kita Lebih Bagus Mendahulukan Kata Kerjanya Dulu Atau Jumlah Filih Kita Bisa Bilang Gini Kita Bisa Bisa Bilang Muhammadun Dahabah Tapi Lebih Bagus Mana Kita Jadikan Jumlah Filih Kita Jadikan Jumlah Filih Kecuali Kalau Emang Nggak Ada Filih Kita Ngomong Pol Pendiat Saya Adalah Saya Adalah Saya Adalah Guru Ini Kan Nggak Ada Filih Yaudah Mau Nggak Mau Pasti Jumlah Ismi Jumlah Ismi Kayak Gitu Contoh Lagi Ini Contoh Yang Agak Sulit Jadi Contoh Kayak Gini Gimana Contohnya Lagi Kalimat yang panjang Bahasa Indonesia Saja Anartikan Nggak Panjang Lagi-lagi Lagi 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 Bahasa Indonesia Saja Nanti Anak Terjemahan Anak Tentu Apa Ya Boleh Silahkan Anak Sekolah Di Pada Asa Anak Punya Teman Yang Sangat Cintar Sekali Dan Cerdas Baik Hati Pulang Gimana 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 Suaranya Tadi Saya Sekolah Di Madrasah Jadi Oke Nggak apa Jadi Ini sebenarnya Lebih ke Sorof Tapi Nggak apa Panah Jelasin Jadi Kalau Saya Kata kerja Tadi kan Ada Dahaba Sama Kalau Sekolah Itu Sekolah Itu Kalau Kita Ngomong Saya Sekolah Ini adalah Kata kerja Atau Sebuah Menjelaskan Tentang Tempat Tempat Sekolah Saya Sekolah Atau Saya Ini tempat Atau Kata kerja Tempat Kerja 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 Saya Sekolah Kata kerja Kata kerja Kalau Saya Sekolah Berarti Saya Tempat Saya Adalah Sekolah Saya Adalah Tempat Gimana Jadi Tempat Kerja Kerja Kerjanya Kerja Jadi Jadi Kita Kita Harus Cari Kata kerjanya Bersekolah Seperti Ana Bilang Tadi Sebenarnya Kalau kita Ingin Menjadikan Kita Ingin Menerjemahkan Ke Bahasa Arab Bukan Ana Bilang Belum Ana Bilang Kalau Kita Pengen Menjadikan Saya Sekolah Di Sekolah Gini Kita Jadikan Bahasa Indonesia Kita Baku Dulu Atau Resmi Dulu Sekolah Ini Harusnya Menjadi Kata Kerja Kalau Menjadi Kata Kerja Harusnya Dikasih Ber Saya Bersekolah Maka Kalau Kita Sudah Tahu Ini Bersekolah Kalau Ini Kata Kerja Yaudah Kita Tinggal Cari Bahasa Arab Bersekolah Jadi Kalau Kita Tadi Bilang Saya Sekolah Di Tepat Ini Nanti Kita Ngomong Ana Madrosa Itu Salah Artinya Tidak Nyambung Maka Kita Kita Jadikan Baku Dulu Kita Cari Bahasa Arab Sekolah Bersekolah Itu Bahasa Arab Darosa Yadru Jadi Bersekolah Belajar Itu Sama 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 Bersekolah Bersekolah Belajar Sama Darosa Yadru Jadi Kita Kalau Saya Kalau Saya Bersekolah Itu Nanti Bukan Seperti Ini Bukan Seperti Ini Ana Darosa Bu Bukan Karena Yang namanya Kata kerja Itu Ketika Domirnya Berbeda Darosa Ini Ketika Domir Muhammad Dia Laki Laki Dia Laki Kalau Misalkan Muhammad Bersekolah Nanti Darosa Muhammad Cuma Disini Kan Saya Nah Ini Bukan Seperti Ini Tapi Caranya Itu Ditambahin Alif Bukan Tambahin Alif Ini Disukunkan Dulu Habis itu Ditambahin Duma Berharokat Fata Berharokat Do Darostu 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 Sama seperti Dahaba Dahaba adalah Dia laki-laki Muhammad Pergi Dahaba Kalau saya Pergi Dahab 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 Ini Kaidahnya Ketika Saya Kalau saya Saya Bersekolah Di Madrasah Baru Baru Ditambahin Di Madrasah Phil Bersama Bahasa Bahasa Apanya Ma Teman Apa Bahasa Bersama Kenapa Daya Disini Ini Berarti Temanku 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 Punya Domer Domer Mutasil Domer Kepunyaan Nah Ini Sebenarnya Kalau Antum Belum Belum Belajar Basrap Sebelumnya Antum Harus Belajar Yang Ini Jadi Bagi Yang Masih Belum Paham Nanti Bisa Belajar Lagi Atau Tanya Tanya Lagi Jadi Contohnya Seperti Ini Ini Ada Contoh Tadi Yang Bikin Contoh Bilangnya Saya Sekolah Di Madrasah Bersama Teman Saya Ini Masih Belum Baku Kita Jadikan Baku Dulu Sekolah Ini Kata Kerja Otomatis Kalau Kata Kerja Harus Dikasih Ber Saya Bersekolah Maka Kalian Akan Tahu Cara Menerjemahkan Kedalam Bahasa Arab Ketika Sudah Dijadikan Kata Kata Atau Kalimat Yang Baku Jadi Kayak Gitu Ya Dalam Bahasa Arab Seperti Itu Karena Ini Kita Ngomong Bahasa Arab Yang Baku Jadi Perbandingannya Bukan Bahasa Indonesia Yang Pengen Cepet Sebenarnya Kalau Kita Ngomong Saya Sekolah Di Gini Gini Paham Nggak Kita Yang Dengar Paham Nggak Paham Pasti Kita Ngomong Dimana Kamu Sekolah Saya Sekolah Pasti Paham Tapi Kalau Secara KBBI Kalau Secara Kaidah Yang Bahasa Indonesia Yang Baku Ini Masih Belum Baku Dalam Artikan Harunya Saya Bersekolah Maka Setelah Kita Tahu Kalau Yang Namanya Sekolah Ini Bukan Keterangan Tempat Tapi Lebih Kata Kerja Nanti Baru Kita Cari Bahasa Arabnya Bersekolah Apa Pasti Ada Semua Kata Kerja Yang Dalam Bahasa Indonesia Itu Pasti Ada Bahasa Arabnya Dan Dia Nanti Jumlah Filiah Seperti Ini Ada Pertanya Tidak Tidak Tutup Ini Mau dikirim Ini Mau dikirim Nggak Ini Apa Namanya Di Tidak Untuk Untuk Jumlah Ini Insya Allah Tugas Hal 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 Kam Ru'un Manlam Ya Rif Fodrohu Awas Ini Bahasa Arab Hal Hal Hala Hal salah kalau orang yang tidak tahu diri kalau enggak tahu habis juga mau mencoba ya senang enggak tahu diri kalau enggak tahu diri ya enggak apa-apa silahkan kalian ya jadi intinya masuk pinter gitu ya 6 ya itu bagus tuh contohnya maksudnya kalau enggak paham ya silahkan tanya kalau misalkan masih belum terlalu paham silahkan diberi contoh bukan mencoba bikin contoh nanti yang koreksi karena itu lebih bagus ya apa kalau udah paham ya kalau merasa-merasa udah paham ya nggak usah tadi itu tadi bersekolah itu bener nggak apaan idhab lilmatrosa idhab itu idhab itu pergi iya pergi kalau ada tadi pergi jadi harus sesuai harus sesuai bersekolah kalau Astari 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 malah belilah apa bunganya kalau Astari ku ikut yaitu nggak cocok juga yang cocok itu ta'al lama bisa ta'al lama itu belajar ya ta'al lama juga bisa jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini jadi Insyaallah ini pertemuan terakhir iya besok ada jadwal pastanya mau pulang kampung kalau kepo dengan kegiatan nah silahkan polo igiana ya kalau fokus udah 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 nggak di fullback ya nggak di yang bilang apa-apa apa-apa em bikin contoh dua atau tiga jumlah ismiah tiga atau jumlah filiah dua atau tiga cukup ya Oke silahkan karena bilang ini enggak wajib ya yang mau saja atau mau bikin satu pun enggak apa-apa penting jangan bikin lebih dari lima ya kebanyakan itu ya tadi karena bilang kenapa ini pertemuan terakhir banyak yang berspekulasi bahwasannya pulang kampung atau anak ngapain deh atau anak mau acara gini ya silahkan berspekulasi yang mau tau-tau silahkan polo igiana aja eh katanya Monika belum orang belum jomblo katanya kemarin tuh ngomong aku tuh nggak ada yang larang tapi banyak yang suka kan jadi namanya santai orangnya ya sebenarnya anak orangnya santai meskipun anak agak kaku dalam artian memang aslinya kaku orangnya sulit bercanda tapi aslinya santai jadi meskipun ini pertemuan terakhir seperti yang anak bilang tadi bahwasannya ini enggak terakhir dalam artian itu masih bisa kontek anak atau waktu masih bisa apa namanya ngeliat kegiatan anak entah itu seterus story WA atau bahkan di story IG atau yang lain-lain jadi menarap mungkin ini pertemuan terakhir tapi bukan berarti terakhir bagi perkenalan kita terakhirnya di takalam tapi yang lainnya enggak gitu ya tapi kalau bulan depan kan sudah ya kan bukanya nggak ngajar enggak nggak tahu yang bulan depan apanya ada